Ayo guys, buruan subscribe DS Interior Karena subscribe itu gratis Sudah gratis, kalian dapat desain rumah idamanmu secara gratis juga Terima kasih, selamat menonton Halo guys, kembali lagi di DS Interior DS di sini, siap buat rumah impianmu kali ini Di video kali ini, pasti kalian udah pada tau kan ini rumah siapa? Yup, rumah upin-ipin dengan ukuran rumah 7,5 x 16 meter di lahan 9 x 20 meter Dari request, Danis, Indrawati, dan Ellie Serta banyak sekali yang request rumah upin-ipin ini dengan renovasi yang baru di dalamnya Dan yang mau terpilih seperti mereka, caranya gampang banget guys Subscribe DS Interior, like, komen requestmu di kolom komentar di video DS Interior Dan follow instagram kreatif indodesign Sudah penasaran dengan video kali ini? Oke, enjoy my video! Wah, rumah upin-ipin kali ini direnovasi oleh DS Interior guys Kira-kira kayak apa ya isi di dalamnya? Oke, mari kita simak dulu dena rumah kali ini Pada dena terdapat, karpot, teras depan sebagai ruang tamu, ruang keluarga dan ruang belajar yang luas 7 kamar tidur, ruang makan dengan dapur yang luas, 2 kamar mandi dan ruang cuci jemur Serta area kolam bawah tanah untuk upin dan ipin Wih, kayak apa ya guys? Semoga denan dan potongan ini dapat membantu kalian ya Dan ikutin terus videonya Karena ukuran tiap ruangan akan diajelaskan saat kita home to ruangan rumah ini satu per satu Oke, mari kita mulai dari bagian luarnya dulu Rumah upin dan ipin ini sebenarnya kalau di Indonesia termasuk salah satu jenis rumah tradisional, kas Melayu Yang biasanya masih banyak terdapat di daerah Sumatera guys Bentuknya pun hampir sama dengan negara tetangga kita, Malaysia Ya mungkin karena letak geografis negara kita yang berdekatan Maka bentuk-bentuk rumahnya pun pasti hampir sama Bentuk rumah tradisional seperti ini biasanya dibangun dengan melibatkan seluruh penduduk desa Untuk berkotong royong membangun rumah ini guys Jadi bahan serta biayanya pun pasti sangat murah sekali dibanding jika kita buat rumah modern ya Dan biaya pembuatan rumah upin-ipin ini akan diajelaskan jika kalian udah subscribe channel DS Interior ya Dan yang pasti juga rumah seperti ini gak kalah keren loh guys dengan rumah modern Karena suasana khas desanya yang aman, adem dan nyaman Pasti bikin kalian bentah deh Nah atap rumah upin-ipin ini menggunakan atap lana pada bagian teras dan inti rumah Serta tambahan atap datar pada bagian belakang Dan bahan dari atap rumah ini pun menggunakan bahan asbest yang tentunya sangat murah loh guys Dan mari kita lanjutkan memasuki rumah upin dan ipin ini Pasti kalian udah pada penasaran kan seperti apa DS mendesain interior rumah upin dan ipin kali ini Dimulai dari teras rumah yang berukuran 3x2,5 meter Yang didesain dengan lantai tegel hijau dan adanya kursi ayun Yang akan membuat suasana teras rumah upin dan ipin ini jadi keren abis deh guys Dan dilanjutkan lagi kita akan masuk ke dalam rumah ini Nah kali ini rumah upin dan ipin ini punya foyer juga nih guys Yang sebelum masuk ke area ruang keluarga Jadi terlihat sedikit privasi meskipun area ini tanpa sekat di dalamnya Area ini berukuran 4x7,5 meter Yang terdiri dari ruang keluarga yang berukuran 4x4 meter Yang terdiri dari 2 sofa single dan 1 sofa untuk 3 orang Serta terdapat meja dan lemari tv jadul khas pedesaan zaman dulu Khas banget kan rumah upin dan ipinnya Tapi tampilan di video ini desain realnya guys Sesuai dengan ukuran asli jika ingin dibangun Dan mari kita lanjutkan lagi menuju ke meja belajar kak ros dan upin ipin Seperti di film animasinya guys Tapi disini desubah sedikit supaya lebih fresh ya guys Gimana nih menurut kalian Dan mari kita lanjutkan lagi ke kamar opah, kak ros dan upin ipin Hayo kamar siapa nih dibalik pintu pertama ini guys Mari kita lihat Kamar ini berukuran 3x3 meter Yang merupakan kamar opah, upin dan ipin Ya kalau di dunia nyata kamar ini bisa dijadikan kamar utama ya guys Karena bentuk desainnya yang bisa dibilang tradisional Tapi tetap tampak elegan dengan desain kabinet tv dan lemari pakaiannya Serta terdapat dinding mural hijau yang pastinya bikin opah, upin dan ipin nyaman banget deh disini Gimana guys, keren gak kamar opah yang sekarang? Dan mari kita lanjutkan lagi ke pintu kedua di rumah ini guys Hayo udah pada tau kan ini kamar siapa? Yup, kamar kak ros yang berukuran 3x3 meter Dengan desain lemari dan dinding sakura cantiknya Yang tentunya akan membuat kak ros semakin nyaman lagi tidur di kamar ini Di samping itu adanya jendela sebagai pengawaan Yang terdapat di sisi kanan kamar ini Akan membuat kamar ini semakin sehat lagi tentunya Karena mendapatkan udara dan cahaya yang cukup Nah ternyata rumah di desa itu asik banget kan guys Udaranya masih fresh Jadi aman deh jika buka jendela lebar-lebar Dan mari kita lanjutkan ke pintu ketiga Menuju ke kamar upin dan ipin Mari kita lihat kamar upin-ipin yang baru Kamar upin-ipin ini berukuran 3x6 meter Yang didesain dengan ranjang yang terpisah Karena pastinya nantinya upin dan ipin akan semakin besar guys Dan tidak muat kalau masih satu ranjang terus Hehehe, canda ya Ya kali ini DS desain kamar upin dan ipin ini Menjadi terpisah Agar memberikan sedikit rasa tanggung jawab Pada kerapian dan kebersihan dari upin dan ipin Serta memberikan rasa memiliki masing-masing kamar Meskipun di ruangan yang sama Dan juga adanya dua jendela besar ini Akan memberikan sirkulasi udara dan cahaya yang baik Pada kamar ini juga ya Nah kalau kamu lebih suka kamar upin-ipin seperti di filmnya Atau yang DS interior bikin ini guys Dan mari kita lanjutkan lagi Menuju ke ruang makan dan dapur upin dan ipin Yang sudah DS renov menjadi lebih rapi lagi Mari Area ini berukuran 7,5 x 6 meter Yang dimana terdapat area dapur dan ruang makan yang menjadi satu Yang berukuran 4 x 5 meter Nah disini DS merenove bentuk dapur menjadi lebih rapi Dengan adanya kabinet-kabinet Dan meja makan yang menjadi lebih keren lagi Tetapi tetap dari bahan kayu Sehingga tetap terkesan tradisionalnya ya Gimana guys Dapur dan ruang makan upin dan ipin kali ini Sudah lumayan rapi dan semakin bagus lagi kan Dan disini DS menambahkan area wastafel Yang diberi sekat bambu dengan tanamannya Yang memisahkan antara ruang makan dengan area wastafel Yang berukuran 2 x 2,5 meter Jadi Kak Ros, Upin dan Ipin dan Opah Bisa sikat gigi disini guys Hehehe Dan nata pada ruangan ini Tidak menggunakan plafon Agar lebih irit biaya dan bahan ya guys Jadi kesannya tradisional banget deh Dan mari kita lanjutkan ke kamar mandi Upin dan Ipin Kamar mandi ini berukuran 1,5 x 2 meter Yang didesain dengan kloset jongkok Dan disebelahnya terdapat area shower dengan sekat kacanya Dan sirkulasi udara pada kamar mandi ini Terdapat di roster atas Menyambung dengan roster di dinding luar rumah ini Dan mari kita lanjutkan menuju ke area teras luar Yang menuju ke area belakang rumah Yang dijadikan sebagai tempat mencuci dan menjemur Baju Upin dan Ipin guys Wah asik ya guys pemandangan di desa itu Apalagi kalau kita mencuci dan menjemur Kita masih bisa berinteraksi dengan tetangga sekitar kita Nah mari kita ke ruang bawah tanah Yang DS Renov menurut versi dan request kalian Menjadi area Gueshaus dan kolam renang Di rumah Upin dan Ipin Area ini berukuran 7,5 x 8 meter Yang pada dinding di kolam renang ini Terdapat tempat tidur seperti di hotel kapsul Yang pas hanya dengan satu orang saja Dengan pemandangan yang berbeda-beda di tiap kamar tidurnya Ada yang tema sakura, sawah, pedesaan, dan air terjun Sementara area ini juga terdapat fasilitas Kamar mandi di tengah-tengah di dinding di depan kolam renang Dan dengan adanya plafon dengan tema langit-langit dengan bintang di atas kolam renang Tentu saja akan membuat semakin betah tamumu Yang akan menyewa tempat ini guys Nah gimana menurut kalian Renovasi rumah Upin dan Ipin versi DS Interior ini? Bisa kalian tuliskan lagi Kira-kira apa saja yang bisa ditambahkan Jika rumah Upin dan Ipin ini DS renovasi lagi menjadi dua tingkat Atau sesuai dengan request kalian Dan perkiraan biaya pembangunan rumah ini Sebesar 38.900.000 rupiah ya guys Dan tentunya pekerjaan ini tanpa upah tenaga Karena biasanya di desa Rumah dibangun dengan bantuan warga desa Tulis requestmu di bawah Rumah apa lagi yang akan DS buat ya Thank you for watching my video And see you in the next video Bye-bye